Caranya di cek dulu, apakah ada yang kembar 4 atau enggak? Kalau enggak ada yang kembar 4 ya... Ya enggak apa ya, enggak maksimal, enggak mendapatkan set skill Halo semuanya, orang-orang yang baik hati, yang udah subscribe channel gue dan maupun yang belum Semoga kalian semua diberi kesehatan, umur yang panjang dan riski yang melimpah Dan selamat datang kembali di channel BUSET GAMING, channel yang paling top CRDRW Tapi menurut gue, dan kali ini gue bermain lagi game King of Parrot Island Adventure Dan jadi bagi kalian yang judulnya atau enggak ingin judulnya yang gue enggak ganti Download aja melalui webnya yang linknya udah gue sediakan di bagian deskripsi ya Dan kali ini gue mau membahas setelah update-an kemarin ya Jadi setelah update kemarin ada muncul Marshall Akaino Exchange dan Angel Gift Tapi gue enggak bahas itu ya Karena banyak yang request tentang Adventure Soul ya Jadi setelah pembaruan kemarin atau setelah update itu ada event, eh kok event sih Ada menu baru yaitu Adventure Soul ya Nah di Adventure Soul ini kalian bisa dapat materialnya ini dari Crew Battle mungkin ya Atau dari di trial Pokoknya di sini bisa di Crew Trial, Crew Battle dan lain-lain ya pokoknya Dan bisa di juga di exchange, di exchange ini khusus ya Di sini ada Red Adventure Soul, di sini ada Random ya Kalau ini langsung Rednya, ini ada Randomnya Nah sekarang gue mau bahas apakah itu Adventure Soul ya Jadi Adventure Soul ini merupakan set tambahan yang bisa menambah skill dari Crew tersebut Jadi misalkan ini ya Gue klik Info ya Nah jadi di sini ada seperti ini ya Itemnya ada seperti ini ya Untuk lebih lengkapnya keterangannya ada itu Ada Burst Impact, Final Stand, Strike Dive, Synergy, Witness Assault dan juga Spring of Life Nah di sini kita harus memasangnya di sini ya Nah jadi itu kan ada Equip ya Jika kita apa namanya ya Memasang gak usah ribet milih-milih ya Langsung aja di Equip All Jadi misalkan di bullet sini ya Pencet aja Equip All ya Jadi nanti langsung nah Tapi kelemahannya di sini kita gak bisa milih item apa yang akan kita pilih ya Jadi misalkan kalau kita pilih Equip All Maka yang keluar ada ini apa ya jenisnya ya Ada Final Stand ya Ada Final Stand Jadi kita gak bisa milih Dan kalau mau pilih ya Kalau mau pilih ya itu Kalian pilih Itu kan ada syaratnya yang di bawah itu ya Jadi ada 2 piece set of the same Adventure Soul Dan ada 4 piece set of the same Adventure Soul Nah Jadi di sini Kita harus memasang keempatnya kalau bisa ya Jadi kalau gak bisa 4 ya 2 2 aja cukup sih ya Tapi kalau ingin mendapatkan set skillnya Atau set skill yang maksimal Itu harus pasang 4 Jadi misalkan ini gue remove dulu Yang keempat Nah di sini kan jika gak 4-4 nya Apakah gak akan mendapatkan set atau efek dari set skill Jadi efeknya cuma yang atas itu Jadi 2 piece set of the same Adventure Soul Dan ini hanya mendapatkan HP plus 5400 Dan jika di sini ditambahkan yang keempat Jadi gini Nah ini maka akan mendapatkan Ah bukan ya salah ya ternyata Sari-sari-sari Ya ini bukan inilah Yang ini loh lah Nah Yang gambar api Nah di sini akan mendapatkan Ketika HP mencapai 30% Untuk pertama kalinya Maka akan meningkatkan Bonus damage dan damage reduction 5% ya Jadi ini Lumayan cocok untuk karakter anti ya Jadi ini kan bisa mereduksi damage Tapi syaratnya harus HPnya mencapai 30% Jika kalian ingin manual ya Misalkan si Sanji ya Jika ingin manual ya tinggal dipilih Mana kira-kira yang ada kembarnya ya Jadi di cek ya Jadi kalau si tipe-tipe Sanji ya Atau tipe ATK Kita lihat dulu di select soul nya ya Jadi di sini ada burst impact ya Jadi burst impact ini setelah critical hit Maka akan mendapatkan true damage Nah ini cocok untuk si karakter ATK Si kalau menurut gue ya Dan ada juga Final stand ya Final stand yang tadi Yang barusan gue pasang di bullet ya Dan untuk si Sanji Gue langsung aja equip all ini Kira-kira yang pasang apa ya Nah oke lah pas Jadi ini ada yang namanya burst impact ya Jadi pas ini ada burst impact Dan jadi mendapatkan set skill atau efek set skill nya Yaitu setelah critical hit Maka bisa 20% meningkatkan ATK sendiri dari true damage ke target Jadi seperti itu Oke dan ini yang selanjutnya Kira-kira ada gak ya yang sama lagi Nah ternyata udah habis ya yang sama Maka jika tidak ada keempat-empat nya Atau yang keempat-empat nya itu tidak full Atau tidak sama Tidak akan mendapatkan set skill atau Efek set skill nya Tapi cuma mendapatkan yang itu Yang dua Dua piece of the same adventure soul Jadi itu ya Jadi kalian harus berusaha mendapatkan keempat-empat nya Untuk bisa mendapatkan efek dari set skill tersebut Nah sekarang untuk paham ya yang ini ya Oke sekarang untuk yang kombin Nah jadi disini bisa dikombinasikan Untuk tipe yang sama Jadi misalkan ini ya Ini harus ada tiga ya Oke dan disini untuk kombin sendiri Jadi ini harus apa yang namanya Harus sama ya Jika yang ke satu itu harus yang ke satu ya Jika yang kedua yang kedua yang ketiga Harus yang ketiga Jadi disini enggak ada yang sama ya Enggak ada yang sama Jadi ini enggak ada yang dikombin Atau enggak ada yang bisa dikombin Oke lah Jadi seperti itu ya Jadi kalau mau dikombin itu ya harus Dipilih dulu Ini yang mau dikombin yang mana Misalkan di burst impact ya Jadi kalau satu itu harus kalian harus pilih satu semuanya Ya kalau yang dua dua semuanya Kalau yang tiga tiga semuanya Kalau empat empat semuanya Misalkan kalau disini satu Tapi yang disini dipasang aca-acaan Misalkan yang satu dua tiga seperti ini ya Dikombin Nah Jadi ya enggak bisa Karena enggak sama ya Terus untuk di awaken ya Nah ini dia Untuk di awaken Jadi keterangannya disini Only red adventure soul can be used for the awakening Jadi disini dibutuhkan yang namanya Red Yang red ya Jadi kalau enggak red ini enggak bisa untuk awaken Jadi seperti itu Nah lanjut ke adventure soul nya Jadi disini jika di klik ya Ini akan muncul tombol enhance Dan tombol enhance ini untuk apa ya Coba gue pilih yang tadi mana ya Ini yang kulit aja Jadi tombol enhance ini gunanya untuk upgrade Ya jadi ini bisa di upgrade Menggunakan material ini dia Nah jadi ada namanya apa ya materialnya Kok lupa sih ya Jadi ini bisa meningkatkan yang namanya Efek Apa no efek Keterangan ya Statistiknya Jadi defense 200 menjadi 350 Dan kalau pakai yang ini Yang intermediati apa-apa namanya ini ya Ini meningkatnya 200 menjadi 450 ya Jadi semakin apa namanya Semakin tinggi untuk yang materialnya Maka hasilnya semakin tinggi ya Mungkin ini yang oranye ini nanti kalau pakai yang oranye bisa semakin tinggi juga ya Untuk oh ini namanya advanced soul gem Jadi keterangannya seperti ini Jika di basic soul gemnya itu Cuma meningkatkan 50 poin EXP Dan untuk yang intermediate Intermediate ya Itu 200 poin Untuk yang advanced itu 1000 poin Jadi itu ya Jadi kalau di klik Nah kan seperti ini Tinggal di enhance Nah maka akan naik ya Jadi plus 1 menjadi plus 4 Jadi seperti itu untuk di enhance nya Jadi ini wajib di enhance nya Jadi jika di enhance Jika di enhance Ah susah amat sih bilangnya Maka nanti untuk upgrade nya itu bisa menambah CR juga Jadi seperti itulah untuk enhance nya Dan jika kalian misalkan ingin mengganti ya Misalkan ini kok bullet kok gak cocok dipasang sama ini ya Ya kalian cukup di remove ya remove lalu ganti ya Jadi seperti itu Jika ingin menggantinya ganti secara manual Caranya di cek dulu Apakah ada yang kembar 4 atau enggak Kalau gak ada yang kembar 4 ya Ya gak apa ya Gak maksimal gak mendapatkan set skill Terus untuk yang selanjutnya ya Jadi tipe-tipe yang cocok Kalau menurut gue ini ya Jadi tipe yang cocok Seperti burst impact Burst impact ini cocoknya Untuk pro ATK ya Karena ini setelah critical hit Kan mendapatkan true damage ya Nah jika final stand Final stand ini kan saat HP mencapai titik tertentu ya Jadi ini yang gue gunakan sekarang ini ya Ini cocoknya di anti Kalau menurut gue Karena ini bisa Bisa meredikusi damage ya Terus untuk yang strike Ini dia untuk yang strike def nya Jadi ini keterangannya adalah Selama serangan Untuk setiap satu jenis status buff aktif Akan menimbulkan crit damage dan crit rate Dari persentase ya Dari atau dengan persentase tertentu Ini untuk strike def ya Jadi ini Ini cocoknya di Di skill ya Kalau strike ini Strike def ini cocoknya di Crew skill Karena yang bisa Biasanya menghasilkan Buff aktif itu kan yang Skill ya Tiba-tiba skill Terus Untuk yang Sinergy Sinergy ini Keterangannya adalah Untuk setiap satu pahlawan teman Di lapangan Itu Meningkatkan Damage Reduction diri sendiri Dengan Persentase tertentu Jadi ini Cocoknya di anti juga Kalau menurut gue ya Jadi ini Bisa Menurut Atau Mereduksi damage Di anti Ataupun di skill Di APK juga bisa sih Karena ini Rata ya Kalau mereduksi Tapi jika Anti kalian Pengen lebih tebel Ya ini bisa pakai Ini juga ya Kalau gak punya Si Apa namanya tadi Set set Yang Apa tadi ya Gue lupa sih namanya Coba gue lihat Final stand ya Kalau gak punya Si Final stand Jadi ini Final stand ya Ini juga bisa Mereduksi Dari damage Dan selanjutnya Adalah Witness Asaul Witness Asaul Ini Keterangannya Adalah Selama serangan Untuk Setiap Satu jenis Negatif Status Pada target Ini Memberikan Tambahan Persentase Musuh Yang terbakar Pada mereka Atau Beningnya Jadi Menambahkan Status Bening Ini cocoknya Di Apa ya Saya Perulang Perahami dulu Selama serangan Untuk setiap Satu jenis Negatif Status Atau Negatif Status Di target Setiap Setiap Hero Menambahkan Persentase Burning Oh mungkin Ini Yang pakai Ini akan Mendapatkan Persentase Dari kerusakan Burning Mungkin Seperti itu Jadi ini Cocoknya Mungkin Yang hero Yang mendapat Yang bisa Menimbulkan Efek Burning Sepertinya Kalau enggak Gitu Semua hero Bisa Mungkin Mungkin Ada yang Tahu Ini Gue enggak Begitu Paham Sama Witness Assault Ini Terus Untuk Yang terakhir Ada Spring Of Life Jadi Untuk Spring Of Life Ini Mana Ini Untuk Spring Of Life Ini Keterangannya Setiap Menggunakan Skill Ultimate Ini Akan Bisa Meng Heal Atau Bisa Heal Hero Tersebut Dengan Persentase Tertentu Dari ATK Mereka Sendiri Jadi Misalkan ATK 100 Nanti Akan Mendapatkan Persentase Tertentu Jadi Ini Persentasinya Berapa Saya Juga Belum Tahu Karena Ini Untuk Sat Set Gue Juga Belum Punya Yang Penting Bisa Heal Itu Ajalah Bisa Hero Tersebut Dan Ini Cocok Di Semuanya Cocok Tergantung Suka 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 Sia Dan Jadi Ini Pada Intinya Cocok Enggak Itu Tergantung Kalian Mau Diletakkan Dimana Pos Contoh 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 Sip Sanji Atau Si Bullet Ini Atau Si Kaido Dragon Form Nah Untuk Cocok Enggak Itu Tergantung Dari Kalian Kalian Mau Masang Dimana Itu Aja Tapi Kalau Untuk Khusus Karakter Antti Sebenarnya Gue Lebih Cocok Ke Sinergi Sebenarnya Di Sinergi Ataupun Di Final Stand jadi seperti itu oke cukup itu keterangan dari adventure soul dari gue ya mungkin ada yang masih bingung silahkan nanti tulis di kolom komentar ya oke cukup itu aja untuk konten kali ini thanks you're watching and I'll be back ciao